Intro Berbicara tentang kota Solo, Solo dikenal sebagai kota budaya Dimana ada dua keraton yang ada di kota Solo ini yaitu keraton Kasunanan dan juga keraton Mangkunegaran yang merupakan pusat kebudayaan Dari dua buah keraton yang ada di kota Solo ini budaya-budaya itu menyatu disini dengan berbagai macam ragam dan juga coraknya Contoh saja kain Di Solo ada kain batik, kain lurek dengan berbagai macam pola dengan berbagai macam corak yang semuanya indah Ketika kita berbicara tentang desain dari di sana Kalau kita mengenal Perancis, Paris sebagai pusat trend center di sana dunia, di Indonesia juga punya Solo Ketika saya memilih materi untuk desain saya dari kain lurek Saya lihat bahwa lurek itu adalah kain etnik yang sangat indah Yang memiliki motif-motif luar biasa Ketika saya bisa mendesain sebuah karya dari kain lurek itu Saya merasa bisa menciptakan hal yang etnik Dari kain yang sangat etnik, sangat indah Kain yang harus kita lestarikan, yang harus kita jaga Karena memang saat ini lurek itu harus kita naikkan kembali Sehingga orang yang mengenakan kain lurek itu akan menjadi bangga Setelah tadi kita berada di putih saya Dan melihat pusana-pusana yang tergoda dari kain lurek Kita berada di rumah Ibu Hartini Di desa Cabean, Malese, Cawas, Klaten, Jawa Tengah Indonesia Ibu Hartini ini sahabat saya yang akan mengajari saya membuat selembar kain yang indah Yang nanti akan menjadi pusana yang siap untuk dikenakan Dengan alat yang sederhana ini saya akan membuat sebuah kain Yang nanti akan saya pergunakan untuk pesisir saya berikutnya Kita lihat ini adalah benang yang tidak beraturan Seperti ini Kemudian akan masuk ke dalam sebuah alat yang disebut ingan Akan menjadi bentuk yang lebih beraturan Ini namanya setrengan Setrengan ini siap untuk diwarna dengan menggunakan wenter yang disebut proses menter Jadi apa prosesnya? Mari kita lihat Ini adalah pewarna atau wenter Mari kita melihat proses pewarnaannya Setelah ini diwarnai Benang ini didiamkan beberapa saat Supaya warnanya bisa melekat Ini proses pemerasan Setelah diperas Benang ini nanti akan digemur Saya akan mencoba didampingi buhartini Ini namanya digedruk Supaya benangnya itu tidak mengumpal Ini harus digedruk Ini harus digedruk Supaya Kering dan tidak mengumpal Ini digedruk Ini digedruk Ini digedruk Ini digedruk Ini digedruk Ini digedruk Kita nunggu kering ya buhartini Setelah kita proses perwarnaan tadi Dan benangnya kering menjadi seperti ini Kemudian kita akan proses selanjutnya Yaitu nge-close Ternyata susah juga ya Ini benang harus pas pada posisinya Tidak boleh meleset sedikitpun Dan ini saya rasa Semua harus mencoba buk Supaya tahu bagaimana Detilnya untuk membuat selembar kain Ini adalah benang yang saya pintar tadi Nah benang ini nanti Akan masuk di dalam bum Untuk dibikin motif Motif dari selendang Motif dari kain lure Yang nanti akan kita pergunakan Untuk membuat Disana Bumi ini yang tadi Merupakan motif dari sebuah Kain lure Kemudian Bumi nanti disusun Sedemikian rupa Benangnya masuk satu persatu Di dalam gun Nah untuk Menyusun benang Memasukkan benang Satu persatu Kedalam gun ini Memerlukan waktu Sekitar tiga jam Cukup lama Dan harus hati-hati Karena kita lihat disitu Sangat detil sekali Benangnya tidak boleh Meleset Meleset satupun Karena nanti kalau Meleset Hasilnya juga Tidak bagus Ini kita lihat Bunga diem Sedang memintal Ini Lure Untuk melusup Merah Sekiranya saya mengajari Ngan lure Ngan putih ini Bu 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 Bing Bu 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 Sargantus Bu Bu Liber dalam Bu 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 umur 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 kalitosa jadi ini pun turik terus sabendinten apa kolok-kolok sabendinten dame saking pedan saking cawas saking Jogja saking Solo iya Semarang terus terus tiga 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 motif yang paling sulit tulit mas kadosnya hijau yang paling gampang ini yang dibel pasaran yang tiga 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 Ini bagus, dikenakan putih ini, sahabat saya yang cantik ini semakin cantik, semakin cantik, apalagi kalau sudah menjadi sebuah busana yang sesungguhnya. Sumpulan kain ini sebagian kecil karya dari sahabat saya, di sini, di hartini, ini bermacam-macam motifnya, mungkin motifnya nopo nipiku. Bribil utawi, Bribil kerik, Bribil keler, ini Bribil keler, warnanya biru merah, Bribil ini ada bermacam-macam warna, kuning, hijau, apan, dan masih banyak lagi warna yang lain. Ini Bribil yang kuning, keler yang kuning, ini yang putih, yang putih ini seperti yang saya pakai, aduk-aduk genggih. Ini tadi hitam melusut, ini yuyuk sekandang, ini yuyuk sekandang polos, warna hijau. Warna hijau. Yang warna hijau, ya. Warna hijau, ya. Warna hijau, ya. Warna hijau, ya. Oh, ini, ini aja, ini yang penang-nang buk. Yang ini hijau. Ini hijau. Ini dom nelusut warna hijau. Ini kesepaan saya. Dom nelusut warna hijau. Kain itu. Kalau yang ini tadi, yang merah. Yang ini, yang itu. Hari ini, Warna hijau telah mengajari saya untuk membuat kain lure. Oke. Dan ternyata prosesnya rumit, tidak sesederhana yang saya bayangkan. Dan saya belajar untuk bisa. Dan saya harus bisa. Karena mulai dari sini, berawal dari sini, akan terkipta karya-karya yang nanti luar biasa. Oh, iya, Bu. Papa. Saya kan ngajak sahabat-sahabat saya ke sini. Lupa saya bawa saya suruh masuk. Saya ajaknya ke sini, ya, Bu, ya. Putra-putri sahabat saya, dan juga anak saya, itu tertarik untuk belajar membuat kain lurek. Dan kebetulan sahabat saya adalah juga customer saya. Jadi, semakin mengetahui cara membuat lurek, semakin menyentai lurek, semakin tertarik. Dan penuhnya juga semakin senang berbicara lurek, ya, Mbak? Ya, Pak. Ternyata susah juga, ya, bikin satu lembar kain lurek begini. Padahal, kalau sudah menjadi kain, jadi sesuatu hal yang mempunyai nilai sini dan harganya mahal. Padahal kita nggak terbayangkan dan nggak sebanding antara harga satu kain ini dengan keringat yang harus dikeluarkan untuk membuatnya. Nah, kita harus budayakan untuk tetap merestarikan kain-kain lurek ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan sampai kita mencarikan lurek, nanti harus ke negeri orang untuk mencarinya. Ketika saya memilih sentir untuk brand dari desain-desain saya, itu karena sendir itu dikenal dengan lampu kecil atau yang sering kita sebut dengan lentera, yang bisa nyala di mana saja dengan menggunakan bahan bakar seadanya, sehingga harapannya sentir itu bisa kenal masyarakat secara umum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!